Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah siswa-siswi semua Kita akan mempelajari materi bakteri Yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu virus Bersama Ibu Dr. Randa Rika Rahmayanti MPD Guru Biologi dari SMA Negeri 3 Cimahi Sebelum mempelajari bakteri kita lihat dulu kompetensi dasar yang harus kalian ketahui Yaitu ini yang pertama Lihat disini ada 3.5 Mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah 3.5.1 Mengidentifikasi struktur tubuh bakteri Menjelaskan fungsi struktur tubuh bakteri Dan yang terakhir 3.5.3 Menjelaskan pengelompokan bakteri Nah ini adalah tujuan dalam pengetahuan Sedangkan KD untuk keterampilannya kita tunda dulu untuk pertemuan berikutnya Kita lihat disini ciri-ciri dari bakteri Nah bakteri itu ukurannya sangat kecil Dia bersel tunggal dan bersifat prokaryotik Jadi prokaryotik itu adalah sel yang inti selnya tidak memiliki selaput Ukurannya sangat kecil sekali Ini dalam bentuk mikron Jadi disini mikron ya Satu mikron itu 10 pangkat minus 4 cm Jadi sangat kecil ukurannya Kemudian dinding selnya Mengandung peptidoglycan Yang berfungsi untuk memberi bentuk dan melindungi sel Kemudian membran plasmanya mengandung lipid dan ikatan ester Berperan dalam proses transportasi jad Selnya mampu mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya Sehingga lendir ini berfungsi untuk membentuk kapsul dan sebagai pelindung bagi bakteri Sitoplasma tersusun atas protein, karbohidrat, lemak, ion organik Juga terdapat organel sel sebagai tempat berlangsungnya reaksi biokimia di dalam sel Reproduksi aseksual dengan cara membelah diri Dan seksual dengan cara paraseksual Apa sih paraseksual di sini? Paraseksual itu adalah perkawinan yang tidak jelas gametnya Sehingga di sini hanya terjadi pertukaran materi DNA atau materi genetiknya saja Kemudian bakteri ditemukan di semua habitat Bisa di darat, air, udara, bahkan di organisme yang ditumpanginya Kemudian pada kondisi yang tidak menguntungkan Bakteri akan membentuk pelindung berupa endospora Nah itulah ciri-ciri dari bakteri Bagaimana dengan struktur bakterinya? Kita lihat di sini struktur bakteri terdiri dari dinding sel Nah ini dinding selnya yang paling luar Jadi ada paling luar di sini dinding sel Tersusun atas peptidoglycan Merupakan polimer makromolekul Yang berfungsi untuk melindungi sel terhadap lisis Atau pecah Atau hancur gitu ya Kemudian yang kedua yaitu kapsul Nah ini kapsul Di sini bagian luar ya ada kapsul Kapsul ini merupakan selaput licin Yang terdiri dari polisakarida Terletak di luar dari dinding sel Jadi ada di sebelah luar dari dinding sel Berfungsi untuk mempertahankan diri dari serangan sel inal Berikutnya membran sel Di sini ada membran sel Nah ini membran sel Kalian bisa melihat itu bagian sebelah dalam dari dinding sel Ada membran sel yang ini Nah membran sel ini berfungsi untuk menyelubungi sitoplasma Yang tersusun atas lemak dan protein Berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel Kemudian sitoplasma Kalian lihat di sini ada sitoplasma ini Nah sitoplasma ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi biokimia di dalam sel Kemudian ada materi DNA Di sini nukleut ya Nukleoid atau DNA Bisa DNA ada juga yang berupa RNA Untuk mengontrol sintesis protein dan pembawa sifat keturunan Nah kita lihat berikutnya Ciri yang lain Ada flagela dan pili Nah di sini kalian bisa lihat Di sini ada flagela yang panjang yang tebal dan pili yang pendek-pendek Jadi flagela dan pili ini berfungsi sebagai alat gerak Flagel melekat pada membran luar di dinding sel ukurannya lebih besar daripada pili Kemudian ada ribosom Nah ini ribosom ya Menempel di sini Ribosom ini tersusun atas protein dan RNA Sebagai tempat sintesis protein Nah sekarang bagaimana bentuk-bentuk dari bakteri Kita lihat pengelompokannya Yaitu pengelompokan bakteri yang pertama berdasarkan bentuk Kalian lihat di sini Bakteri itu sebetulnya berasal dari kata bakterion atau batang Nah batang ini yang ditemukan pertama kali oleh orang Belanda Peneliti yang bernama Anthony van Leeuwenhoek Sehingga dari batang ini muncullah kata bakteri Yaitu basi padahal sebetulnya ada bentuk yang lain Yaitu selain batang nanti kita lihat Ada yang bulat dan ada yang spiral Nah kita lihat yang batang ini ada yang disebutnya monobasil Mono itu artinya satu Berarti dia hanya satu saja Seperti ini bentuknya Hanya berbentuk satu batang sel yang tunggal Contohnya Salmonella tiposa Kemudian Estericia coli dan Lactobacillus Kemudian diplo Diplo artinya dua kan ya Di berarti berbentuk basil yang bergandengan dua-dua Nah seperti ini bergandengan dua-dua Diplo basil contohnya Klebsiella pneumonia Yang menyebabkan radang pada paru-paru Dan yang bentuk lain yaitu Streptobacillus Seperti ini bentuknya Jadi berbentuk bergandengan memanjang Berbentuk rantai Misalnya Bacillus anthraxis Penyebab penyakit anthrax Kemudian ada bentuk bakteri yang bulat Nah bakteri yang bulat disini kalian lihat ya Seperti tadi ada yang menyendiri Ada yang bergandengan gitu ya Nah ini juga sama Kalau yang bulat disebutnya kokus Berarti kalau yang menyendiri Yang pertama itu namanya monokokus Bakteri berbentuk bola tunggal Misalnya monokokus gonoroni Ini lihat ya yang sudah dilingkari Kemudian yang kedua yaitu diplokokus Yaitu bakteri berbentuk bola Bergandengan dua-dua Misalnya diplokokus penemone Nah ini gambarnya seperti ini Sedangkan yang ketiga yaitu tetrakokus Tetra itu artinya empat Berarti bakteri ini berbentuk empat sel Yang tersusun dalam bentuk persegi Sebagai hasil pembelahan sel kedua arah Ini contohnya pediokokus Serevisi Nah ini bentuknya ya Jadi dia ada empat yang bergandengan Kita lihat berikutnya ada streptokokus Streptokokus itu sama seperti tadi Bergandengan memanjang Hanya bedanya disini bentuknya Streptokokus itu bulat Jadi berbentuk bola yang berkelompok memanjang Berbentuk rantai Misalnya streptokokus laktis Kemudian ada yang berbentuk Staphylococcus Disini gambarnya Staphylococcus yang ini Staphylococcus Jadi seperti bola yang berkelompok Seperti anggur Misalnya Staphylococcus aureus Kemudian yang berikutnya yaitu Sarcina Yaitu bakteri berbentuk bulat Nah ini ya Sarcina berbentuk bulat Yang terdiri atas delapan sel Yang tersusun dalam bentuk kubus Sebagai hasil pembelahan sel Ketiga arah misalnya Piosarcina rosea Yang menyebabkan keracunan pada makanan Oke itu yang berbentuk kokus Sedangkan ini ada bentuk lainnya Yang seperti spiral Jadi spiral begitu ya Seperti spiral Nah yang seperti spiral ini Ada tiga macam Yaitu yang pertama spiral Yaitu golongan bakteri Yang berbentuknya seperti spiral Contohnya spirulum Ini spiral ya Kemudian fibrio Atau berbentuk koma Yang dianggap sebagai Bentuk spiral tak sempurna Jadi seperti spiral Tapi tak sempurna Jadi fibrio ya Membentuk koma yang Dianggap sebagai bentuk Spiral tak sempurna Misalnya fibrio Kolera Yang menyebabkan Penyebab penyakit kolera Dan kemudian disini ada Spiroceta Yang bentuknya seperti ini Yaitu golongan bakteri Yang berbentuk spiral Yang dapat bergerak Jadi bergerak kelihatan Ada gerakannya begitu ya Contohnya Spirohaeta palida Penyebab penyakit Spirul Nah itulah berdasarkan bentuk Nah sekarang Pengelompokan bakteri Yang berikutnya Berdasarkan Alat gerak Berdasarkan letak Dan jumlah flagel Yang dimiliki Maka bakteri Dibedakan menjadi Monotrik Yang pertama Mono Tadi artinya kan Satu ya Berarti pada ujungnya Disini Kalian lihat Disini hanya memiliki Satu flagel Saja Misalnya Pesidomonas Aeroginosa Kemudian Yang kedua Yaitu Lopotrik Seperti ini Bentuknya Lopotrik Lopotrik yaitu Bakteri yang Satu ujungnya Memiliki lebih dari Satu flagel Jadi kalau tadi Monotrik Flagelnya hanya Satu Sedangkan Lopotrik itu Hanya satu Sisi tapi Lebih dari Satu flagel Yang berkelompok Disini Nah itu bedanya Berikutnya Amfitrik Amfitrik itu Bakteri Yang pada Kedua ujungnya Hanya terdapat Satu buah Flagel Misalnya Aquaspirulum Serpens Disini kalian lihat Amfitrik Kedua ujungnya Yang ini ya Nah ini Amfitrik Kedua ujungnya Ada Satu flagel Saja Tapi di Kedua Ujung Sedangkan Yang berikutnya Yaitu Peritrik Yaitu Yang memiliki Flagel Pada seluruh Permukaan tubuh Misalnya Salmonella Tiposa Jadi Pada seluruh Permukaan tubuhnya Ada Peritrik Nah kalau yang Atrik Kalau yang Atrik itu Dia Tidak Memiliki Flagel Jadi Pada tubuhnya itu Sudah saja Seperti ini Tidak ada Flagelnya Itu yang Atrik Oke kita lihat Berikutnya Nah sekarang Bagaimana Pengelompokan Bakteri Oh ini maaf Tadi ada yang terlewat Berdasarkan Kebutuhan Oksigennya Nah berdasarkan Sumber oksigen Dikelompokkan Menjadi Dua Yaitu Yang Aerob Ini Aerob Dan yang Anaerob Air itu udara Berarti disini Bakteri yang Menggunakan Oksigen Dalam proses Respirasinya Atau Pernafasannya Contohnya Nitrosococcus Dan seterusnya Kemudian Bakteri Anaerob An itu Artinya Tidak Jadi tidak Menggunakan Oksigen Bebas Dalam proses Respirasinya Kita lihat Yang berikutnya Yang keempat Berdasarkan Cara Memperoleh Makanan Bakteri Digolongkan Menjadi Dua golongan Yaitu Bakteri Heterotroph Yaitu Yang Tidak Dapat Membuat Makanan Sendiri Misalnya Esteri Cia Coli Dan Bakteri Autotroph Dapat Membuat Makanan Sendiri Jadi Auto itu Sendiri Jadi Dapat Membuat Makanan Sendiri Nah Ini Dikelompokkan Menjadi Dua Yaitu Yang pertama Foto Autotroph Ini salah Cetaknya Foto Autotroph Menggunakan Cahaya Untuk Mesintesis Makanannya Misalnya Bakteri Hijau Dan Ungu Ini Bakteri Hijau Dan Ungu Kemudian Yang berikutnya Chemo Autotroph Menggunakan Energi Kimia Untuk Mesintesis Makanannya Misalnya Nitrosomonas Berikutnya Yaitu Berdasarkan Pewarnaan Gram Jadi Kalau bakteri Itu Mau dilihat Di bawah mikroskop Diberi warna Supaya jelas Ada yang Bakterinya Karena mempunyai Dinding Yang tebal Sehingga Pewarnaan Menggunakan Warna Ungu Itu Dia Tidak Akan Larut Ketika Dicuci Oleh Alkohol Atau Aseton Sehingga Itu Disebutnya Bakteri Gram Positif Contohnya Staphylococcus Aureus Tapi bakteri Yang bersifat Patogen Pada manusia Patogen Itu Dapat Menimbulkan Penyakit Dan yang Berikutnya Bakteri Gram Negatif Yang Pewarna Ungunya Bisa Menjadi Luntur Ketika Dicuci Oleh Alkohol Atau Aseton Misalnya Escherichia Coli Yang terdapat Pada Usus Manusia Tapi Ini Tidak Berbahaya Malah Justru Menguntungkan Manusia Dalam Memproduksi Vitamin K Nah Itulah Materi Bakteri Yang kita Pelajari Hari ini Kalian Harus Membuat Apa sih Simpulan Dari Materi Yang sudah Kita bahas Jadi Kalian Buat Tugasnya Di Buku Kalian Kemudian Nanti Kalian Sampaikan Ke Ibu Di Upload Tugasnya Ada Tiga Yang pertama Bagaimana Struktur Tubuh Bakteri Kemudian Fungsi Dari Struktur Tubuh Bakteri Tersebut Dan Yang terakhir Lima Dasar Pengelompokan Bakteri Itu Apa Saja Bikin Sekreatif Mungkin Silahkan Semakin Kreatif Semakin Bagus Maka Tentu Saja Ibu Akan Lebih Mengapresiasi Nilainya Akan Lebih Besar Lagi Nah Sekian Saja Pertemuan Kita Mengenai Bakteri Yang untuk Pertama Kali Dan Kalian Nanti Siapkan Untuk Pertemuan Berikutnya Yaitu Bagaimana Reproduksi Dari Bakteri Terima Kasih Atas Perhatian Dari Kalian Dan Jangan Lupa Tugasnya Di Upload Supaya Ibu Bisa Menilai Tugas Yang Telah Kalian Buat Demikian Materi Bakteri Yang Bisa Ibu Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Dan Jangan Lupa Materi Berikutnya Yaitu Reproduksi Bakteri Bisa Kalian Baca Dan Nanti Supaya Kita Ketemu Pada Saat Yang Akan Datang Sekalian Sudah Siap Dengan Materi Berikutnya Yaitu Reproduksi Bakteri Sekali Lagi Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh